Pesepak bola bintang selalu punya cerita bagaimana mereka bisa meraih kesuksesan hingga memperkuat klub raksasa Sebagian besar dari cerita mereka berasal dari peran ibu yang luar biasa Makanya mereka sering membawa ibunya di beberapa kesempatan Cetak bol akan mengulas bintang sepak bola yang kerap tampil bersama ibunya Pemain bola dituntut untuk tampil garang di atas lapangan Mereka harus ngejar lawan, menekel, bahkan sampai berduel di udara untuk merebut bola atas Tetap bermain total walaupun resikonya cedera selama berbulan-bulan Namun segarang-garangnya pemain mereka tetap punya sikap yang lembut kalau berurusan dengan ibunya Beberapa pemain bisa sukses berkat pengaruh sang ibu Surga aja ada di telapak kakinya, apalagi kalau cuma dunia Malaikat tanpa sayap itu mendukung anak-anaknya dengan banyak cara Mulai dari mengantar ke tempat latihan sampai cari uang buat beli sepatu Sebagai bentuk balas budi, ada banyak pemain bola yang mengajak ibunya ke beberapa kesempatan Cetak bol akan mengulasnya sebagai berikut Marcus Rashford Memang kebaikan itu selalu dibalas dengan sesuatu yang lebih besar Rashford bisa sesukses sekarang karena suka berbagi Meskipun sudah jadi salah satu pemain bola yang terkaya di Inggris Rashford gak pernah lupa dengan masa kecilnya Waktu kecil dia pernah hidup susah Ibunya harus jadi super mom karena harus kerja sambil membesarkan anaknya sendirian Rashford gak mau anak-anak Inggris ngalamin hal yang pernah dialami dia waktu masih kecil Selama masa pandemi virus COVID-19, perekonomian seluruh dunia memang anjlok banget Jadi Rashford bantuin pemerintah Inggris ngasih makanan gratis ke sekolah yang kurang mampu Gak tanggung-tanggung, duet Rashford dengan pemerintah Inggris sangat gacor Mereka sudah ngasih makan gratis ke 1,3 juta anak yang kurang mampu Sebenarnya program BLT dari pemerintah Inggris ini mau di-stop pada libur musim panas kemarin Tapi Rashford gak mau Rashford upload foto di Instagram dengan caption menolak program ini untuk berhenti Dia gak mau kalau anak-anak Inggris ada yang kelaparan Dengan kekuatan Rashford, Parlemen Inggris langsung bergetar hatinya Mereka langsung mendukung program itu Rashford juga dapat banyak dukungan dari Instagramnya Rashford juga dikasih gelar bangsawan dari kerajaan Inggris Dikasih medali Member of the Most Excellent Order in the British Empire Atau yang bisa disingkat dengan MBA Waktu menerima penghargaan MBA dari Ratu Elizabeth II, Rashford mengajak ibunya ke sana juga Rashford nyaku sangat senang bisa dapat gelar MBA dari pemerintah Inggris Rashford bilang dia sangat tersanjung dan merasa gak pantas Sebagai orang kulit hitam asal Witenciu, Rashford gak nyangka kalau bakal dapat gelar MBA Apalagi umurnya baru 22 tahun Di sana Rashford juga bingung harus ngapain Soalnya orang-orang di lingkungannya gak ada yang pernah dapat penghargaan dari Ratu Inggris Riyad Mahrez Waktu tahun 2018, Manchester City beli Riyad Mahrez dari Leicester City Harganya lumayan mahal 60 juta euro atau kalau dirupiahin jadi 1 triliun rupiah Waktu datang ke sesi penandatangan kontrak Mahrez ngebuat semua orang kaget Bukannya membawa agen, Mahrez justru membawa mamanya Halima Mahrez Halima duduk di sebelah anaknya Hal ini tentu bukan hal yang biasa dalam dunia sepak bola Umumnya pada sesi penandatangan kontrak, pemain akan dibawa agen untuk menemaninya Namun Mahrez justru membawa ibunya Gara-gara itu Mahrez dipuji oleh publik sepak bola di seluruh dunia Mereka nganggap Mahrez sangat sayang dan berbakti Halima memang ibu yang berjasa dalam hidup Mahrez Waktu Mahrez umur 15 tahun, ayahnya Ahmed Mahrez meninggal karena sakit jantung Habis itu, Halima berjuang sendirian untuk membesarkan Mahrez sampai sukses Daniel Sturridge Striker Birmingham Daniel Sturridge dikenal dengan gerakan kakinya yang memanjakan mata penonton Ya walaupun kalau nendang suka asal-asalan Selain hebat di atas lapangan, Sturridge juga hebat di dapur Di hari ibu, Sturridge ngajak Grace, ibunya, untuk masak makanan kesukaannya Makanan itu adalah ayam panggang pedas dengan quinoa dan sayuran berbumbu Sturridge bilang ibunya juga punya resep rahasia Sosis yang terinspirasi dari makanan di Jamaika Kampung dari Sturridge memang ada di negara Usain Bolt Selesai masak, Sturridge menciumi mamanya dengan gemas Dia kelihatan sayang banget sama mamanya Waktu dibawancarai oleh media female, Sturridge bilang kalau ibunya adalah orang yang luar biasa Selalu kasih dukungan besar dan gak habis-habis Setelah itu, giliran Grace yang dibawancarai Grace cerita kalau dia dan Sturridge sering habisin waktu bersama dengan memasak Namun hal ini sudah mulai jarang karena Sturridge tinggal cukup jauh dari rumah Dia bilang kalau sebuah keluarganya bangga sama Sturridge Anaknya itu gak pernah nyerah dan sudah berjuang sejauh ini Grace juga senang banget kalau anaknya bisa mewujudkan mimpinya sebagai pemain bola Meskipun sudah sibuk main bola, Sturridge gak pernah absen dalam menemui ibunya di setiap hari minggu Mereka akan ngumpul dan makan daging ditambah nasi dan kacang-kacangan Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo adalah salah satu pemain bola terbaik di dunia Lihat aja etalase pialanya Di sana sudah ada 5 trofi balondor dan sejumlah trofi-trofi lain Waktu dapat trofi balondor keempatnya, Ronaldo ngajak ibunya Maria Dolores ke tempat acara Waktu itu acaranya diselenggarakan di Hotel Westin Place di Kota Madrid di Spanyol Saat itu Ronaldo memang masih berseragam Real Madrid Jadi dia bisa dengan mudah membawa ibunya dan menemui pemain-pemain El Real yang lain Selain Rafa Benitez, Ronaldo juga meminta Presiden Real Madrid Florentino Perez untuk gabung foto bersama Dia selalu mengajak mamanya untuk foto bareng Pada bidatonya, Ronaldo bilang kalau dia sangat berterima kasih banyak pada semua orang di Real Madrid Mereka juga sudah bantu Ronaldo menerai penghargaan tertinggi sekaligus gelar bagi timnya Ulasan ini mengajarkan kita kalau seberapapun suksesnya kita di masa depan Kita tidak boleh melupakan jasa dari orang tua kita Orang tua juga merupakan sumber rezeki Tanpa doa dan reslu orang tua, kesuksesan tentu lebih sulit untuk digapai Sekali lagi, surga aja ada di kakinya Apalagi cuma urusan dunia Terima kasih telah menonton!